Intro 22 tahun silam Jakarta bau banyak seperti San Francisco dalam film Zodiac tahun 2007 besutan David Fincher Ketakutan menyelimuti seisi kota, polisi sibuk mencari pelaku dan warga masyarakat dipenuhi perasaan was-was Siapa tahu salah satu dari mereka adalah korban berikutnya Bedanya jika film di Zodiac pelaku mempersiapkan aksi brutalnya secara matang Tapi pelaku yang berada di Jakarta ini melakukan aksi kejamnya sekenanya guys Publik mengenal nama pelaku dengan Siswanto alias Robot Genie Seperti apa aksi kejamnya? Mari kita bahas Tarik nafasmu, atur deguk jantungmu, dan tahan emasnya Stay here, this is Topan Aspi Story Guys, pada kasus yang satu ini sebenernya adalah kasus yang paling gue tunggu-tunggu guys Karena apa? Pada masa itu gue mengalami sendiri kecemasan yang dialami oleh seluruh warga kota Pada waktu itu gue juga tinggal di Jakarta guys Tepatnya di Jakarta Pusat, deket sekali dengan korban-korban hasil pembunuhan Robot Genie ini guys Bayangin guys, untuk pagi ke warung aja gue gak berani coba Gue takut tiba-tiba gue diculik dan dibunuh guys Oke kita nahan emosi ya guys Sebelumnya saya minta maaf untuk pihak-pihak yang bersangkutan Jika konten ini menjingung anda sekalian Karena konten ini dibuat berdasarkan fakta yang terjadi Semoga kejadian ini tidak pernah terulang lagi Dan untuk arwah robot gedek sendiri Yang telah dipanggil yang maha kuasa Semoga diberikan tempat yang terbaik Juga para korban hasil pembunuhan robot gedek Semoga mendapatkan tempat yang layak di sisinya Setelah itu, ya uis Udah begitu aja pokoknya lega aja Terus kepingin lagi Itu kata robot gedek guys Bagi robot seperti yang dia utarakan kepada wartawan Membunuh adalah perkara sensasi guys Tidak ada motif dendam atau mencari popularitas Ia cuma ingin memenuhi hasratnya tak lebih tak kurang Kasus robot mencuat ke permukaan pada 1997 Ia ditangkap polisi lantaran menjadi terdakwa sodomi Dan pembunuhan terhadap sejumlah anak jalanan Tapi robot berbeda Ia bukanlah siapa-siapa Ia bukan anggota gangster Bukan kriminal tulen Ia sebatas manusia terpinggirkan Yang terdampar di riuh rendahnya Jakarta Berlandangan berkaki timpang Berpostur pendek Tidak kekar Gungkuk Dan berjalan pincah Pada masa itu, media menyebutkan bahwa Kepala robot gedek tengleng Alias menggeleng tanpa sebab Inilah yang menyebabkan ia dipanggil robot gedek Menurut catatan polisi, robot melakukan aksi bengisnya Dalam kurun waktu 1994-1996 Guys, asal kalian tau ya Tahun 1996-1997 itu adalah masa Gua berada di Jakarta sebagai anak kelas 1 SMP Dan korban robot gedek pada masa itu adalah anak umur 12 tahun Sepantaran gua pada waktu itu guys Lo bayangin sendiri gak? Bisa gak kebayang betapa ngerinya gua Ya pada masa itu yang masih ingin bermain di luaran Tapi takut dibunuh guys Oke kita lanjutin lagi ya Korbannya 8 anak Ditemukan di Kemayoran, Jakarta Pusat Gua sendiri bertempat tinggal di Cempaka Putih Dekat banget sama Kemayoran guys Dan pasar gaplok yang menjadi rumah dan kompot gedek itu sendiri Sisanya ditemukan di pondok kopi Jakarta Timur Kondisi mereka seragam Bekas geratan di leher Sayatan di perut Dan anusnya terdapat bekas luka terkena benda tumpul Polisi sempat kualahan mengusut pembunuhan berantai ini Hampir 2 tahun Polisi mencatat seperti menemui jalan buntu Polisi memperoleh titik terang Usai korban ke-8 yang bernama Kasikin ditemukan Ditambah lagi Polisi mendapatkan keterangan beberapa saksi dari keterangan tersebut Ketemulah nama robot Mulanya polisi ragu dengan nama robot Pasalnya secara fisik robot dianggap tidak seperti seorang pembunuh Namun setelah melakukan pengecekan berkali-kali Polisi akhirnya meyakini bahwa pelaku pembunuhan adalah robot Upaya pencarian robot pun segera dilakukan Tapi polisi tak menemukan robot di Jakarta Berdasarkan informasi yang polisi dapatkan Robot pulang ke kampung halaman di Ketandan Batang, Jawa Tengah Polisi lalu menciduk robot ketika ia sedang mengemis di stasiun kereta api di Tegal Pada tahun 1967 Pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada robot Ia kemudian dimasukkan ke LP Nusa Kambangan, Cilacap Satu dekade berselang, robot yedek tewas akibat serangan jantung Mengenai pembunuhan berantai yang dilakukan robot tersebut Erlangga Mas Diana, criminolog dari Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa anak-anak ditargetkan jadi korban Karena mereka tidak punya kekuatan untuk melawan guys Bagi lo semua yang menyakiti anak-anak, ini peser pribadi dari gue ya Lo tetap mencet guys, mereka tidak bisa melawan Kalau lo mau mencari musuh, cari yang sepadan guys Oke, kita lanjutkan ya guys Guys, robot gedek dianggap sebagai seorang psikopat paling sadis Karena ia mengaku kerap meminum darah dari para korban Dan menganggapnya sebagai minuman yang menyegarkan Dan ia merasa membunuh para korban seperti ia membunuh seekor anak ayam Tanpa rasa bersalah Untuk menghilangkan jejak kejahatannya Ia memutilasi korban dan membuangnya di tempat-tempat yang berbeda Di balik kisah kejam dari robot gedek Ternyata ia juga merupakan korban kekerasan fisik dan seksual Saat ia masih kecil Dan dari sinilah tumbuh rasa dendam dan kebencian yang mendalam Dan ia pun mulai memiliki sikap penyimpang dan dilaku keji Guys, perjalanan penuh kejutan dari predator seksual ini sendiri Sebenarnya telah berakhir dengan kematiannya yang juga sangat mengejutkan guys Kematiannya pun berlangsung cukup mengejutkan setelah sakit 2 hari Ia pun akhirnya tewas di dalam sel Kematian robot gedek sangat mengejutkan guys Dia tewas ketika mendengar kabar dari teman satu selnya Yang mengatakan bahwa waktu eksekusimu sudah dekat Dan seketika itu juga nafas robot gedek sesak guys Dan akhirnya tewas Jenazah robot gedek dimakamkan di TPU Desa Beji Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga korban Hari Selasa jenazah robot gedek tiba di rumah duka Desa Beji, Kecamatan Tulis Hari Senin tanggal 26 Maret 2007 Sekitar pukul 9 malam Diantar mobil ambulan dengan mendapat pengawalan 2 orang dari petugas lembaga pemasyarakatan Musa Kambangan Cilacap Jenazah siswanto sebelum dimakamkan disolatkan di Musola Anur Desa Beji Dan langsung dimakamkan di TPU Kata paman robot gedek Darsianto Darsianto mengatakan pihak keluarga korban menerima informasi meninggalnya robot gedek dari petugas LP Musa Kambangan Cilacap hari Senin tanggal 26 Maret 2007 malam Dari informasi keponakan saya dirawat di RSUD Cilacap hari Sabtu tanggal 24 Maret Dan kemudian ada kabar telah meninggal dunia pada hari Senin katanya Robot gedek merupakan anak keempat dari lima bersaudara Sejak muda ia melanglang buana ke Jakarta Dan beberapa daerah lain Siswanto sejak kecil mempunyai kelainan sampai usia muda Ia enggan bekerja dan selalu peliuran dan pulang pagi katanya Ia mengatakan dia tidak pernah melakukan keonaran di tempat kelahirannya Sehingga warga Desa Beji terkejut ketika ditangkap polisi Dan dijatuhi hukuman mati karena kasus sodomi Pihak keluarga sempat menengok ketika robot gedek di penjara LP Jakarta pada 1996 Tetapi setelah di LP Musa Kambangan belum pernah kesana katanya Terpidana mati robot gedek sekitar tahun 1994-1996 Sempat menggemparkan warga Jakarta karena melakukan sodomi terhadap puluhan anak Perbuatannya yang dimilai tidak manusiawi ini membuat dia dijuluki robot gedek Pada tahun 1996 dia ditangkap dan disidang oleh pengadilan setempat dijatuhi hukuman mati Dan akhirnya dimasukkan ke LP Musa Kambangan Cilaca Guys, demikianlah perjalanan sang predator anak paling kejam pada masanya Robot memang sudah ditangkap Tapi pembahasan mengenai kasus ini terus bergulir Menurut dugaan, robot bukanlah pelaku pembunuhan berantai Ia hanya korban salah tangkap dan tumbal untuk menutupi keberadaan pelaku yang asli Usman Hamid yang saat itu masih bekerja di Kontras mengatakan bahwa robot tidak mempunyai kemampuan membunuh Karena disamping ia kurang waras, robot juga dikenal sebagai pribadi yang lugu Lantas siapa yang diasumsikan jadi pelaku asli pembunuhan berantai ini? Namanya Baikuni alias Babe pada 2010 silam Babe ditangkap polisi setelah ditetapkan jadi tersangka Pembunuhan berantai terhadap 14 anak Motifnya korban menolak hasrat seksual Babe Semoga kejadian ini tidak terulang lagi Semoga anak-anak kita tumbuh sehat dan selamat Sampai mendapatkan apa yang mereka inginkan Semoga kesuksesan menyertai anak-anak kita Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf atas segala kesalahan Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja Akhiruk kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton